Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat youtube semua bertemu lagi di channel youtube queen tv di video kali ini mama mau berbagi resep cara membuat kue dadar isi jasuke mau tau cara buatnya tonton videonya sampai habis ya jangan lupa like, subscribe channel youtube queen tv dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami terima kasih untuk bahan isiannya saya menggunakan 2 tongkol jagung nah ini udah saya iris-iris kemudian 7 sendok makan gula pasir 2 sendok makan bubuk susu 500 ml air 5 sendok makan tepung maizena 30 gram keju dan sejumput garam siapkan siapkan wadah kemudian masukkan gula pasir ini sebanyak 7 sendok makan kemudian tambahkan 2 sendok makan susu bubuk kemudian masukkan garam kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung maizena tepung maizena kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit ini sambil kita aduk agar tidak ada tepung yang bergerindil kemudian masukkan keju parut kemudian tambahkan jagung nah ini kita aduk hingga tercampur rata kemudian ini kita masak menggunakan api sedang nah ini sambil kita aduk terus ya sampai mendidih agar bagian bawahnya itu tidak gosong nah ini dia sudah mulai mengental ya tapi ini kurang kental jadi ini saya tambahkan lagi tepung maizena sebanyak 2 sendok makan jadi total tepung maizena itu yang saya gunakan sebanyak 5 sendok makan nah ini sambil kita aduk terus sampai isian untuk dadarnya itu benar-benar matang nah ini sudah matang ya ini kita matikan kompornya dan kita dinginkan untuk bahan kulitnya disini saya menggunakan 200 gr tepung terigu 1 sendok makan tepung kanji 500 ml air setengah sendok teh baking powder garam panili dan pasta pandan pertama-tama kita ayak dulu tepung terigu dan tepung kanjinya kemudian masukkan baking powder dan garam kemudian tambahkan 1,4 sendok teh vanili kemudian ini kita tambahkan air sedikit demi sedikit ya sampai adonannya itu benar-benar tercampur rata dan tidak ada lagi yang bergerindil kemudian tambahkan pasta pandan secukupnya lalu kita aduk hingga tercampur rata kemudian ini kita saring untuk memastikan agar tidak ada lagi adonan yang bergerindil panaskan teplon kemudian olesi dengan minyak nah disini tipsnya kalau mau membuat dadarnya lebih berfori kita memberi olesan minyaknya itu lebih banyak sedangkan kalau untuk yang kulit dadarnya tidak begitu berfori tidak berfori itu memberi minyaknya sedikit lakukan lakukan hingga semua adonan selesai ini kulit dadarnya sudah selesai semua kita buat ini sekarang mau saya beri isian dengan jasuke nya dan ini kita gulung lalu kita lipat pinggirnya pinggir kanan dan pinggir kirinya kemudian ini kita gulung kembali selamat menikmati 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 selamat menikmati